Bapak Bersama, masih diayu sepagi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapak TNH bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menegakkan hukum ketenagaan nukliran. Beragamnya fungsi dan manfaat nuklir perlu mendapat pengawasan tersendiri. Bertempat di Jakarta hari selasa lalu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir resmi menggandeng kepolisian dalam mengetatkan fungsi pengawasan nuklir. Kerjasama ini bertujuan penegakan hukum yang berlandaskan pada aspek kepastian dan ketertibaan hukum sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum bidang ketenagaan nukliran dilaksanakan selaku amanah dari Ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang ketenagaan nukliran. Banyaknya pemanfaatan nuklir patut mendapat pengawasan, pasalnya guna menjaga risiko negatif yang berpotensi hadir terhadap manusia maupun lingkungan. Menurut Kepala Bapak Teng, saat ini banyak sektor yang sudah menggunakan tenaga nuklir mulai dari medik, industri, pertanian hingga penelitian. Kedepan, kerjasama ini sedihannya dapat menghadirkan sinergitas untuk meningkatkan penegakan hukum ketenagaan nukliran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau di jalan, orang yang pintar naik motor tetapi tidak pakai helm, tidak punya sim, ya itu salahkan Pak. Ya itu yang kita logitur. Jadi yang bisa dilakukan adalah melihat syarat-syaratnya itu. Alatnya itu harus kita cek sesuai apa enggak. Kemudian petugas proteksi radiasi harus punya izin dari Bapak Teng. Alatnya juga masih berlaku izinnya, kalibrasinya oleh badan juga masih berlaku dan bahkan itu hal-hal yang terkait dengan izin usaha pun itu kita perhatikan. Dari Jakarta, Putri Melati, Sugianto, INews melaporkan.